Cepat! Panjirku tidak putih! Membukti yang masih ada di sini! Cepat, Tuhan Rangkutih! Cepat! Korbannya sebegin banyak! Tau seribu, dimana? Dekat balai banjar! Hati-hati, kakak. Terima kasih telah menonton! 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 Yang sangat terjat sekali Tapi dengan susah payah Akhirnya aku bisa sampai ke atas puncaknya Waktu aku berdiri di atas puncak tebing itu Tiba-tiba Rembulan terus sampai hampir menyentuh kepala aku Rembulan itu berwarna merah darah Apa artinya? Saya kurang mengerti tentang mimpi kakak Kita tanyakan saja ibu kakak sendiri Nyingkepetkan tahu tentang dunia primbon Iya Itu pertanda buruk untukmu anakku Kamu akan mengalami kejadian Yang sangat disesali seluruh penduduk mancapahit Tapi bukankah arti mimpi orang memanggul rembulan itu adalah sebuah kemuliaan, bu? Benar Tapi rembulan di atas kepalamu itu merah darah Itu pertanda Bencana Mungkin bisa saja kamu akan menjadi seorang pemimpin Tapi semua itu dicapai Di atas genangan darah orang yang tidak berdosa Dan kau katakan tadi Bahwa di akhir mimpimu Adalah muncurnya Guntur Itu pertanda paling buruk anakku Tapi kata orang Gelegar Guntur menandakan beritanya mengebohkan Beritanya mengecutkan, bu Hantikan cita-citamu itu anakku Jangan coba melawan Suratan Dewata Bu Tolong katakan arti sebenarnya dari mimpi itu, bu Anggai Yoheng Tawang Anggai Yoheng Tawang Kamu memang berdarah Arya Tapi kamu bukan terah raja Tidak ada tidak mungkin kalau Dewata mengendakinya, bu Kenaru seorang sutra Karena keras hati dan sakti Dia mampu menjadi raja Singosari Saya mau pamit pada ibu Saya mau menjadi seorang guru Saya ingin menjadi orang yang mahasakti Sehingga seluruh anggota Dharma Putra Segan kepada akumu Hati-hati anakku Tidak semua yang berjelah itu emas Kalau kau salah menjadi guru Maka yang akan kau dapatkan adalah kesempatan Jangan duduk Jangan duduk Jangan duduk Jangan duduk Yang mana kakak? Shhh Jangan keras-keras Nanti kedengeran penjurut bayang-bayang raja Tuh Yang berjalan itu Buci Tribuna Tunggadewi Cantik kan? Wah Cantik sekali Kakan Kakan Goleh kayu ku jatuh Mana? Tuh Ambilkan kakan Bahaya Bahaya Kita harus dianggap dari penjara Tapi ayu tidak mau kehilangan goleh kayu itu Ayu tidak bisa hidup tanpa goleh kayu itu Nah macam-macam Nah macam-macam ayu Nanti kakak membuatkan yang lebih bagus Emban Lihat Goleh kayu ini Bagus sekali Lihat mata Hidung dan bibirnya Seperti hidup Jangan Itu goleh kayu punya saya Eh siapa kalian? Berani-beraninya mengitip peputren Panggil penjaga cepat Siapa kalian? Ampunan kami Gusti Dewi Adik hamba ini Ingin sekali melihat kecantikan Gusti Dewi Kalian tahu Apa hukumannya Untuk orang yang berani memanjatan bokap putren? Goleh kayu itu milik saya Gusti Dewi Oh ya? Tapi karena goleh kayu ini sudah jatuh ke tempatku Maka goleh kayu ini jadi milikku Gusti Jangan Itu sahabat saya Jangan diambil Gusti Gusti Dewi Kamu lagi panci Ada apa? Kami menangkap dua orang anak yang menyusup ke kaputren Mungkin Gusti Putri mau menghukum mereka Moham Kami cuma menyitip Tunggu di sini Kembalikan goleh kayu saya Itu milik saya Gusti Ayo Jangan Singkirkan anak ini Kembalikan goleh kayu saya Kembalikan Itu goleh kayu saya Kembalikan goleh kayu saya Kembalikan Kembalikan goleh kayu saya Kembalikan Anak siapa mereka? Mereka keluarga Arya Kamandanu Gusti Putri Salah seorang Senopati Agung Majapai Katakan kepada orang tuanya Pelanggaran yang dilakukan kedua anak itu Aku masih bisa memaafkannya Baik Gusti Kembalikan goleh kayu saya Kembalikan Kembalikan goleh kayu saya Kembalikan Kembalikan Apa sebenarnya yang kamu inginkan panci? Apa kamu mau pamanmu dipecat dari kedudukan sebagai senopati Majapai? Nanti bibi belikan goleh kayu penggantinya yang lebih bagus Di pasar Majapahit Banyak kok yang jual Ayo tidak mau Ayo hanya mau goleh kayu mandana Dia sahabat Ayo Dia teman tidur Ayo Hanya dia yang tahu apa yang Ayo inginkan Ayo Apa Ayo tidak kasihan sama paman? Kasihan Tapi Ayo tidak bisa pisah sama goleh kayu mandana Ayo tidak betah tinggal di sini Orangnya jahat-jahat Gusti Putri Agatik itu Juga jahat Ayo benci Majapahit Ayo tunggu di bilik dulu ya Bibi mau bicara sama paman Bium Raga Runtin Ayo tidak betah tinggal di sini Ayo mau ikut Bium saja Bagaimana kalau saya coba Maksud Gusti Raja Padni Ataupun Gusti Tribuan Aswari Untuk memintakan goleh kayu itu kakak Apakah pantas? Hanya karena sebuah Goleh buruk begitu? Tapi kelihatannya Ayo benar-benar terpukul kakak Kasian dia Kalau Wuni Yakin bahwa itu baik? Itu golek mandana milik saya Bibi Wuni Tribuana Kamu boleh ambil golek-golek milikku Pilih yang mana kamu suka Tidak mau Gusti Bodoh Golek-golek milikku jauh lebih bagus Kenapa tidak mau? Tidak mau Gusti Hamba mau golek mandana milik hamba Tapi Gusti Putrimu rela Golek-golek kayu semua itu Buat Ayo Ditukar Ayo ambil semua Ampun Gusti Golek mandana adalah sahabat hamba Hamba tidak bisa berpisah dengan dia Gusti Putri kan sudah punya banyak sahabat Kenapa mau mengambil satu-satunya sahabat hamba? Tribuana Berikan golek kayu itu Ampun Gusti ibu Tapi Hamba sudah sangat sayang pada golek kayu ini Tidak pantas Seorang Putri Raja Merebut barang milik rakyat ayahandanya Nih Maafkan kami Gusti Ratu Terima kasih telah menonton! 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 Saya melihat Gusti Putri Tribwana Tunggadewi Sepertinya murung Setelah memberikan golek kayu itu kepada Ayu Wandira Saya cemas Bisa terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan atas diri Ayu Atau malah atas seluruh keluarga kita Benarkah kata Ayu? Golek itu pemberian Nini Raga Runting? Iya, waktu berpisah di rumah Nini Mesin Jangan-jangan golek kayu itu sudah dilambari mantra pemikat oleh Nini Raga Runting Buat apa kakak? Mungkin supaya Ayu Wandira bisa melupakannya Dia tahu bahwa sebenarnya Ayu Wandira tidak bisa berpisah dengannya Sementara kelihatannya dia tidak betah tinggal di kota Bisa jadi begitu Buktinya bagaimana mungkin Gusti Putri Tribwana Tunggadewi Bisa menyukai golek kayu yang sangat kotor dan tua itu Sebenarnya apa yang kamu inginkan anakku Katakan pada ayahmu Ayah tidak mau kecantikanmu akan sulut karena sakit Hamba tahu apa yang hamba inginkan Tidak mungkin Alianda bisa mengabulkannya Apa yang ayahmu tidak bisa lakukan untukmu Ayah seorang Prabu Dan ayah sangat menyayangimu Tribwana menginginkan sebuah golek kayu milik keponakan Kamandanu Yang terjatuh di taman sarika putren Kanda Prabu Tapi pemiliknya tidak mau memberikannya Bahkan tetap menolak Walaupun akan ditukar dengan semua golek kayu milik Tribwana Apa tak bisa dibujuk? Sudah Kanda Apa tidak kita paksa saja Sekauni untuk menyerahkan kembali golek itu ayah anda Rakyat macam apa yang tidak mau berkomunik untuk putri rajanya Inikah pikiran seorang Yuwara Jajai Negara Apakah ini pikiran seorang calon pengantiku? Salahkah pendapat hamba itu ayah anda Bukankah semua kendak raja harus dituruti rakyatnya Dan semua perintahnya harus ditaati Yang harus dituruti adalah Kehendak untuk kemakmuran negerinya Yang harus dituruti adalah Perintah undang-undang negerinya Dan apa yang kau lakukan tadi adalah kesemenang-menangan Jajai Negara Dan kalau Seorang raja bertindak dengan semenang-menang Apa bedanya dia dengan kepala rambok? Ada apa kakak? Keliatannya Gusti putri sakit keras Gusti putri? Mandana tidak saya takut Pokoknya ayah akan selalu melindungimu Sebab ayah juga tidak mau berpisah denganmu Saya harus menemui ini raka runteng Golek kayu itu benar-benar memiliki daya sihir luar biasa Kita tunggu beberapa hari ini saja kakak Mungkin Gusti putri sakit biasa Kebetulan saja sesudah menyerahkan golek kayu itu kepada ayo Tapi menurut dukun istana Gusti teribuan sakit Karena keyungjun pada golek kayu itu Apakah salah pendapatku Untuk meminta rakyatnya Berkorban demi rajanya? Sangat tidak salah Gusti Karena kekuasaan seorang Prabu adalah mutlak Bahkan Nyawa rakyatnya pun Hakikatnya adalah milik rajanya Kalau Gusti memerintahkan Hamba bersedia untuk merebut golek kayu itu Dari keponakan Kamandanu Tapi bagaimana kalau paman Kamandanu menghalangi? Itu artinya kesetiaan Kamandanu pada raja Patut disangsikan Dan kalau nanti paduka sudah dinobatkan menjadi Prabu Mungkin orang seperti itu patut disinggirkan Aku akan sangat berterima kasih sekali kepada kalian Kalau bisa menolong adikku yang sangat kucintai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kamu tidak apa-apa Ayu? Orang-orang itu jahat Dia mau merebut golek Ayu Ya, lebih baik kita cepat pulang Kita laporkan pada paman Kakang, Kakang Panji Ayo takut, Kakang Ada geluduk Kakang bangun dulu Kemani Ayu Ayu takut geluduk Ayu, jangan ganggu Kakang Panji Aku ngantuk Kakak, bangun dulu Mestinya Winnie tidak usah turun tangan sendiri Kan ada prajurit jaga Saya tidak sempat lagi berpikir tentang kandungan Untung tidak terjadi hal yang membahayakan Kakang tadi mau mengatakan Tentang keadaan Gusti Tribuana Ya Menurut rata Anja Kesehatannya semakin menurun Gusti Putri masih terus mengigau memanggil-manggil golek kayu itu Gusti Raja Patni Kuatir Kalau sampai putrinya menjadi gila Sementara sebagai Raja yang bijak Gusti Prabu Tetap tidak mau meminta Aku merampas golek kayu itu dari tangan keponakan kita Cobalah Kakang bujuk lagi Mungkin Ayu bisa berubah Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton Hei! Hei! Artisil! Jangan lari! Kamu harus membeli pelajaran anak kecil. Berani-beraninya kau mempermainkan raguti. Kau tahu siapa raguti. Baru siapelin. Harus serangkah. Per, tunggu! Hei! Hei! Diam! Kenapa kamu cari biung? Ada apa di Majapahit? Pertengkar dengan kakakmu, ya? Atau dimana Hippamahmu? Ayu tidak berbentah di kota. Orangnya jahat-jahat. Kamu pasti mengat dari rumah, kan? Kalau kamu jepahit lagi, ayu tidak mau. Susah diatur. Wongki carikan tempat yang benar kok. Punya masa depan malah. Hei! Di sana, tunggu! Buat saya. Mau apa? Maksud saya keras lagi. Angpun, Nyi. Sebenarnya saya sama sekali tidak bermaksud penyakit dicucuni sanak. Terus mau apa? Jangan muter-muter. Terus serang, Nyi Sanak. Saya sangat ingin sekali menjadi muridnya Sanak. Saya... Siapa yang mau jadi guru Orang yang adikang-adikung macam kamu Belum hebat saja sudah semena-mena Malah sama anak kecil lagi Sungguh, tadi sayangnya menakut-nakuti saja nih Saya tidak suka sama anak kecil yang suka mencuri Itu yang paling kubenci Kalau ilmu kaluraganmu semakin hebat Pasti untuk menekan Dan menakut-nakuti rakyat kecil Memeras dan sebagainya Dari pakaianmu Aku tahu kamu pasti orang penting di Majapahir Aku paling benci sama orang yang adikang-adikung Senang cari saja guru yang lain Ayo! Ayo Andira! Kamandanu Kamu telah membuat binatang buruanku lari Maaf rakuti Saya tidak tahu kalau ada seorang derma putra silang berburu di hutan ini Apakah Tuhan membawa prajurit mengiring? Itu urusan pribadiku, Kamandanu Kenapa orang yang nambis selalu ingin tahu urusan orang lain? Atau kau memang sengaja mematah-matahiku? Saya tidak pernah ikut camber urusan para petinggi rakuti Saya mencari anak saya Sayang Biasanya anak panahku tidak pernah ku lepaskan dari busurnya Sebelum mendapatkan sasarannya Kalau begitu, kenapa tidak kamu lepaskan saja? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu telah memusuhi seorang panglimat tinggi macam pahit, Rakuti Maaf, Kamandanu Aku hanya ingin mencoba Apakah masih lancar jurus-jurus kenuraganku? Sudah lama tidak kugunakan? Kali ini kumaafkan, Rakuti Mudah-mudahan bukan sebuah kesengajaan dari seorang Dharma Putra Untuk berseteru dengan penggawa kerajaan Salah sekali tidak, Kamandanu Sungguh ini seluruhnya kehilafanku Mungkin karena dari kemarin aku tidak mendapatkan seekor perbinatan buruan Mungkin karena kamu tidak sungguh-sungguh berburu kijang Saya dengar para Dharma Putra lebih suka berburu wanita desa Jangan terlalu lama di desa ini, Rakuti Nanti kamu bisa diberhentikan jadi Dharma Putra Terima kasih telah menonton! Eh, orang tua Apa benar jalan ini menuju Gunung Tenggara? Kurang ajar! Jadi kamu mau pamerimu di depan Dharma Putra Majam Pahit orang tua? Bagus! 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 Terima kasih. Terima kasih. Siapa yang sudi mengangkat orang yang tidak tahu adat sebagai murid? Ampun, Kisanak. Sungguh, niat saya memang mencari seorang guru. Saya tahu, Kisanak seorang pendekar. Tapi naluri saya selalu menyuruh untuk mencobanya. Apakah Kisanak pantas untuk menjadi guru saya? Kamu pikir aku memang mau menerimamu menjadi murid? Biasanya pemuda tengil macam kamu pasti bernyali kecil dan pengecut. Saya bukan pengecut, Kisanak. Kisanak boleh uji. Kalau saya bukan seorang pengecut. Romba rahamu. Aku sudah kenyang makan asam garam dulu. Dan persilahkan. Aku sangat kenal watak manusia dari yang dungu sampai yang licik. Aku belum kalah pendekar. Aku tidak takut sampai kamu. Ternyata nyalinya cukup besar. Saya tidak mampu mengendalikan nafsunya. Menarik juga di coba menjadi muridku. Kemana anak itu? Benar-benar membingungkan. Kalau saja Sakabuni tidak sakit. Pasti Aewandira akan aku cari sampai dapat. Sudah hampir kekustasi Rakuti belum juga datang. Apa jawab kita kalau Gusti Prabu menanyakannya? Setahu saya. Rakuti sudah minta izin pada Gusti Prabu. Dia berniat memperdalam ilmu kedidayaannya. Katanya segedar menjaga-jaga. Kalau suatu waktu bentrok dengan orang-orang Pati Nabi. Rakuti itu orangnya aneh. Kadang-kadang kita sulit menebak apa yang ada dalam kepalanya. Kemahuannya keras dan sulit ditebak. Terima kasih telah menonton. Ayo Rakuti. Apa kamu baru bisa ngelak? Mana jurus seranganmu? Baik, Guru. Terima kasih telah menonton. 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 Tepat kamu berangkat, saya akan langsung kembali pahit, Guru. Sebenarnya, sudah terlalu lama saya meninggalkan tugas. Mudah-mudahan kamu bisa menggapai apa yang kamu impikan. Meski harus melewati kenangan darah. Udi? Udi? Kenapa Udi? Jangan ganggu anakku! Jangan ambil anakku! Udi! Udi! Pergi! Kamu bermimpi buruk lagi, Uni. Mana dia? Mana dia? Dia siapa? Ular naga itu, mau menelan anak kita, kakak. Kamu bermimpi lagi. Saya khawatir, kandunganmu tidak sehat. Mungkin Mei Xin bisa menyembuhkan aku, kakak. Pak, ramuan ini tolong berikan tiga kali sehari. Dan usahakan, anak bapak jangan banyak terlalu bergerak dulu, supaya tulang yang patah cepat menyambung. Ya? Terima kasih, nyai. Ya. Hai! Masih! Kerimu! Kananmu! Jangan lupa. Kakak, kakak bersama Ayu Kenapa? Apa Ayu sakit? Kalau begitu, silahkan duduk kakak Sebenarnya, saya sudah menunggu kedatangan kakak sejak bulan lalu Ayu telah pergi dari rumah Kenapa? Dia tidak betah tinggal di kota Sebelum itu, ada perselisihan dengan Putri Raja Tapi nantilah saya ceritakan lebih lengkap Sekarang saya butuh bantuanmu, Mesin Saya kauh disakit Kemungkinan ada kelainan dalam kandungannya Apa sudah saatnya melahirkan? Baru enam bulan Bisa berangkat sekarang, Mesin Apakah kamu tidak capek? Saya benar-benar cemas Waktu saya tinggal, saya kabuni masih kesakitan Kalau begitu, tunggu sebentar Saya akan ganti pakaian dulu ya Jadam! Ada apa, Mat? Ada yang mencurigakan Ada apa, Mat? Ada rampok, Tuan Hah? Gak kok Terima kasih telah menonton! Mereka! Mereka! Jangan! Macam gani, si penumpas rambut. Mereka! Pulang tapi! Luan ke sana. Terima kasih. Tuan siapa? Saya Rakuti. Saya berasal dari Ganding. Saya dari daerah Pajalkan. Daerah itu tidak terlalu jauh dari Ganding. Mari, kita sama-sama. Silakan. Rakuti. Dari desa Ganding. Aduh, Den. Aduh, saya jadi bingung ini. Aduh, saya harus bagaimana ini, Den? Aduh, sabar ya, Den, ya. Aduh. Rupanya bayinya tidak mau keluar. Sekauni, kamu masih kuat untuk mengejar. Tolong siapkan air hangat dan air bersih. Cepat. Iya, iya. Cepat ambil air. Iya, cepat. Baik, Gusti. Lepas. Ayo. Terus. Iya. Terus. 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 Ayo. Lelaki yang sangat tamat dan gagah, Fudi Fudi Menurut saya, seperti di remas-remas, Kakak Fudi Sangit Feli Feli Tolong, gendong anakmu dulu, Kakak Darahnya, darahnya tidak mau berhenti Untuk sebentar, akan saya hentikan dengan totokan Kakak, carikan daun seligi putih Ya, ya Kakak, saya ingin melihat anak kita Ya Boleh Kakak, kenapa anak kita? Ada si siriknya Mungkin ini ada kaitannya dengan mimpimu, Wuni Iya Naga yang mau menelan anak kita Tapi apa hubunganku dengan naga itu, Kakak? Mungkin ada hubungannya dengan naga Yang pernah saya taklukan Waktu saya mempelajari ilmu petit naga Gino Ratpapad Saya berhasil menaklukkan naga Bumi Dan roh naga itu sepertinya merasuk ke dalam tubuh saya Kalau memang itu semua terjadi Karena ilmu yang saya miliki Benar-benar saya menyesal Saya minta maaf, Wuni Kakak Sukata Brahma Selalu mengajarkan Bahwa apapun yang terjadi pada diri kita Adalah karma kita sendiri Kakak tidak perlu menyesali suratan Dewata Kakak, cepat carikan daun seligi putih Totokan pada urat nadi terlalu lama akan membahayakan sekauni Cepat Ya Bertahanlah, Wuni Masih mau merampung Nyawa mu lebih berharga Terima kasih telah menonton! 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 Kalian cari di tempat lain Daunnya kecil-kecil Bergerigi Mirip dengan Daun demucu Bedanya daun seligi putih itu Sedikit berbulu Oh, kalau tidak salah dekat sungai banyak Tuhan Saya ke sana dulu Tuhan Ya Uni? 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 Kau harus tetap sadar Terkena darah mau angkar lemah kalau kau pingsan Uni? 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 Dia pingsan Uni? Kakek Kakek sudah mau menjemputku Kalau kamu sudah melepaskan semua yang mengganjal dalam dirimu Tidak boleh ada perasaan apapun dari dirimu Sebab perjalananmu menunjukkan kehidupan berikutnya Kakek sudah melepaskan Kamu akan bisa berkukul kembali dalam kehidupan yang lain lagi Lepaskan 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 perasaan Uni? Lepaskan Boleh Boleh Sadar Boleh 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 Cepat beri dia nama kakak, saya ingin tahu namanya, sebelum pergi, jauh. Uni. Cepat beri nama kakak, waktunya sudah semakin sempit. Iya, iya, iya. Saya beri nama dia. Cepat beri nama kakak, waktunya sudah semakin sempit. Maukah Nini memelihara anak kami? Sampai kakak-kakak Mandanu bisa merawatnya sendiri. Uni, kau yang harus memeliharanya. Kau harus sembuh. Minumlah ini. Ayo. Nini janji. Mau memelihara anak kami. Saya janji. Uni. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati